Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel Dedy Vlog kali ini saya bersama teman saya Bang Nandir Hadi pemilik youtube channel apa? Deng Drone ini pilot andalan Makassar nah kali ini kita lagi ada di Jogja, di hotel apa sih? Roya Lambarukmo ya kemudian ada kerjaan bareng, nah kita di selasa kerjaan ini pengen bikin komparasi komparasi singkat aja antara Vimi XS X8 SE sama DJI Mavic Pro yang pertama ini Bang Nandir user DJI saya kan pakenya produknya Xiaomi nah kita mau bandingin beberapa poin ya dari dua drone ini, karena dari beberapa review kan, ada yang bilang kalau Vimi X8 SE ini kan mengikuti konsep si Mavic Pro ini dengan harga yang jauh lebih murah kita mau lihat gimana sih perbandingan head to head antara dua drone ini oke yang dikat dulu aja oke yang pertama oke yang pertama kita mau bandingin bodinya dulu ya Bang ya betul bodinya bodi dari drone ini kalau kita lihat sih disini lebih besar Vimi ya lebih besar Vimi X8 tapi ya nggak terlalu jauh beda sih ukurannya kurang lebih 11-12 lah ya ya kalau saya berat coba oke kira beratan mana coba gue pegang ini tanpa baterai ini tanpa baterai gue rasa-rasa sih beratan mana coba ini beratan ini beratan ini materialnya kayaknya lebih berat iya materialnya lebih berat ini padat ini kayaknya besinya cuma bagian ini aja sih yang kakinya propler ya ini plastik juga atau besi atau apa tapi lebih keras di bagian ini proplernya terus kalau dibuka kalau dibuka gimana kalau Mavic dibukanya gimana lipetannya gimana pertama kita buka dulu lipetan yang lengan kanan atas kemudian lipetnya ke bawah yang belakang oh gitu ya nah kalau Vimi buka yang bawah dulu kaki-kaki bawah baru buka terus yang atas oh dia nah kalau dibuka dibentangin nih sama gak ukurannya coba lebih mirip ya tapi iya mirip-mirip lah mirip-mirip aja beda sih oh ukurannya terus apa lagi ya ini proplernya proplernya ini bisa dibuka kalau Vimi kalau ini sama bisa diganti ya kalau misalkan rusak bisa di jadi kita gak perlu lagi cepat pasang-cepat-pasang kayak generasi Phantom aku Vimi ikutin juga nih jadi ini bisa dicopot bisa juga cuma dilipat ya ada locknya disini ada poj juga apa lagi ya ruang baterai ya oh iya ruang baterai di atas posisi di atas dan mirip-mirip sih dan kalau menurut menurut gue menurut saya nih lumayan aman dibandingin kayak punyanya si Spark lu pernah pakai gak oh belum dia tuh di bawah jadi agak-agak ngeri gitu loh kalau naruh gitu kan di bawah kan kalau jatuh yaudah kalau lepas yaudah copotnya kalau ini kan kayak ada dudukannya gitu kan penahannya jadi relatif lebih aman kamera depan fisiknya dulu oke kalau di DJI dia tuh ada kayak namanya orang bilang sih glam apa sih glam buat glam kamera lah namanya dome ya apa isi covernya covernya tapi orang bilang glam itu juga gue bilang kenapa orang bilang glam itu bawaan dari pas beli bawaan dia beli jadi kita kalau DJI Mavic Pro otomatis kita dapat warna begini ini gue kira awalnya emang buat segedar cover tapi ternyata biasa orang gunain pada saat misalkan dia situasi berdebu jadi bisa dipakai waktu pas terbang ya cuma dia ada penguncinya di dalam bisa dicopot ya penguncinya dicopot dulu karena kalau nanti kamera gak bisa gerak jadi ini biasa digunain pada saat misalkan situasi berdebus yang misalkan lo lagi mau nge-set job di rekonstruksi ya kan biar gak kotor kameranya jadi lebih sekedar cover bagus ya kalau Vimy cuma dapet ini doang gabus waktu beli jadi kalau lo pengen dapet covernya itu banyak yang jual itu dia 3D print 3D print custom jadi tapi gue belum beli tapi emang bukan keluaran Vimy gak ada belum ada yang resmi custom terus kalau lihat dari struktur gimbalnya ini kayaknya lebih lebih apa ya materialnya ketutup ya terus materialnya ada plastik atau besi ini kayak campuran kayak warnanya kayak besi kalau ini tuh rada-rada terbuka terus kayak ada karet kayak gitu kok tau itu ada juga kayaknya dibawah sih pake karet dia pake karet iya model-model gitu karena ini pernah pernah sekali crash jadi akhirnya karena crash gue bisa lihat dalam jeruan itu lo lo betulin enggak bukan sama orang bisa betulin nanti bisa tambah 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 parah jadi ini sistemnya masih manual jadi kalau kalian sudah tahu ada Mavic Pro 2 sedikit elektrik di dalam nah ini masih sistem manual jadi masih pake karet untuk menopang jembalnya nah kalau ini kayaknya sudah karet juga enggak tahu sih disininya ada kayak bola-bola gitu buat ngurangin getaran kalau ya mirip-mirip di dalam sama sih kayaknya nah cuman gak enaknya ini warnanya putih kan terus itu agak gelap jadi kalau kotor kelihatan banget kalau berdebu kelihatan kotornya gampang terus remote ya eh ini dulu nih sensornya oh sensor nah kalau DJ Mavic Pro itu dia ada sensor depan dan bawah jadi manakala kalian lagi terbang kemudian di depan ada objek dia otomatis akan berhenti dan dia menghindar ke kanan gitu kemudian untuk yang bawah apabila mengenali di bawah itu misalkan permukaannya air atau misalkan kalian lagi terbang kemudian ada sebuah gundukan dia otomatis akan ke atas ada dua ya depan sama bawah kalau ini yang gue tau sih di depan gak ada ini jadi kayak ada kayak ada kaca gitu tapi ini gak ada teknologi apa-apa disini bukannya center bukan ya gak ada gak tau pemanis aja tapi gak tau ke depannya seri selanjutnya mungkin kasih sensor kalau di depannya nah kalau di bawah kalau gak salah ada infrared kalau pas buat mendarat itu kan sensor jadi kalau udah mendarat dia lebih pelan gitu tapi buletannya mirip kayaknya sama sih gak tau ini apa ya apa pembuang panas soalnya di bawah kan panas kan ada yang tahu nanti bisa komen di bawah ya terus kaki ini juga juga bingungnya sebetulnya waktu pertama kali BDJM ini fungsinya buat kaki juga terpendekan kemudian juga buat penahan aku juga bingung gue kira ini awalnya karena bolong-bolong ini buat dipasang mungkin kamu mau bawa bendera atau tapi gak buat juga gak bisa juga tapi ini sejajar sama ini kan sejajar sama ini jadi kalau di gini kan agak naik naik di depan ini sama sih cuma memang karena ininya terlalu pendek biasanya pengguna user DJMV Pro dia lebih sering menerbangkannya atau mendaratkan pake tangan karena ini useless gak begitu berguna kurang tinggi nanggung dia itu juga bingung oh ini kan ada 4 dia ada 4 sini-sini oh ada depan ya tapi bagian belakang gak ada ini sejajar ya sejajar agak-agak naik sih kalau sejajar dia gimbalnya mentok ke tanah jadi dia agak agak gini drone-nya pas di bawah oke terus remote ya eh lampu ada lampu ada lampu disini ada disini belakang terus disini mirip mirip kayak DJMV jadi dari depan kiri-kanan ini warnanya biasanya warna merah merah-hijau nah kemudian di belakang itu warna hijau-hijau club clip iya club clip nah biasanya kita itu fungsinya kalau misalkan teman-teman drone pada terbang malam ini sangat berpengaruh ya kan jadi kelihatan lah ya tapi ini bisa dimatikan juga di remote aplikasi bisa di aplikasi misalkan di remote terbang lebih silent ya spy gitu iya oke ini bodinya ya soal bodi remote bagian penting kalau gak ada remote gak usah terbang nih bro nah kalau remote-nya kalau Vimi modelnya kayak gini ukurannya cukup besar dibandingkan DJMV di beda model jadi kita kebalik remote bro kayaknya gak susah badannya harusnya kebalik oke oke coba ini tapi matching sama baju sekarang bro gue putih kan lo hitam pas ya terus kalau naruh layarnya dia kalau Vimi begini buka kalau ini dibawa itu kan dicapit ya dan kalau DJMV Pro ada layar tambah nah ini sebetulnya juga gak begitu penting juga sih ya kan karena sebetulnya yang ada di layar ini ada juga di di handphone agak useless ya ya soalnya yang spark itu gak ada ginian ya gak ada layar oh iya jadi hitam bener-bener ini rada useless gak dia nampilin apa sih tinggian tinggian sama kalau udah terbang ready to fly padahal di remote gak ada kayaknya cuman biar keren kayaknya ya gitu terus remote itu terus antenanya sama sih kayaknya mirip ya buka lipat gitu buka tutup gitu mungkin kalau teman-teman udah ada yang tahu belum kenapa remote-nya begini jadi kalau ingin sinyalnya maksimal itu dia harusnya ke atas karena ada beberapa yang saya temuin teman-teman drone itu konerbangnya masih urusin ini bukan remote konsol mobil guys jadi jadi harusnya begini ya gue juga udah tau nih sensor itu keluar dari sini oh makanya ada yang penguat sinyal modelnya begini ya modelnya cover gini bukan gini jadi gini penguat sinyal itu sekitar info aja jadi sinyalnya begini oke oke nice info nah terus soal ini apa sih namanya ini namanya apa ya apa ya apa sih kepentil ini kayak pentil nah ini kalau misalkan kalian juga punya produk DJI yang lain contohnya kayak Ronin DJI stabilizer itu dia juga ada juga mirip seperti ini gue gak tau nama resminya apa ya tapi ini kalau di Vimy ini bisa dilepas ini bisa dilepas sama remote remote oh berarti gak bisa nah ini bisa dilepas dilepas yang Vimy terus ditaruh disini jadi kalau kalau lo bawa di tas kan kalau ini masih nyangkut kan gak enak ya ini bisa dilepas bisa ditaruh terus tombol-tombolnya standar sih on off on off terus apa return to home ya return to home ada ini kalau tombol power di kiri-kanan kalau ini disini disini ini ada quick launch nya gak tau buat menu-menu ada di remote jadi kalau ke bawah menu apa bisa buka map ke kanan-kiri apa gitu nah kalau di DJI ini ada tombol di kanan ini buat zoom dan ini banyak yang belum tau ini banyak DJI user malah belum tau ini zoom kamera oh zoom digital kan memang produk DJI itu drone yang pertama kali bisa gak zoom adalah DJI MF Pro nah bisa gak zoom walaupun zoomnya juga gak terlalu ngesung banget tapi lumayan ini berkonsum digital zoom terus kalau ini bisa kontrol pakai hape aja gak ini pakai eko handphone doang ini gak bisa oh berarti beda sama spark ya sama kayak ini juga ini juga gak bisa pakai handphone aja harus dikonekin ke ini jadi remote nya harus full nah yang yang gue yang gue rasain kan gue pernah pakai spark juga jadi kalau spark itu kalau mau konekin remote ke drone itu wifi nya eh gimana ya wifi dinyalain di handphone kan terus konekin ke drone terus konekin ke sini nah kalau ini kalau Vimy bukan wifi jadi lo langsung nyolokin kabel ke sini remote remote dinyalain dia langsung konek oh sama oh sama oh sama jadi kalau DJ itu mirip sama jadi kita nyalain dulu bodinya dulu atau remote nya dulu itu sama aja yang penting ini kecolok sama handphone jadi gak usah pakai wifi oh soalnya kalau yang DGS tau gue eh yang spark jadi gini kalau level Maci Pro atau Phantom ke bawah itu dia masih pakai jaringan wifi kalau ini namanya sistemnya GLONASS GLONASS GPS jadi mirip mirip-mirip sama ini makanya kenapa harganya kalau spa itu lebih murah karena dia memang pakai sinyal juga dia gak bisa jauh dan gampang putus sering putus ya terus di belakang ada tombol ya shortcut buat foto sama rekam standar sama pengatur gimbal ya ya kalau ini pengatur gimbal di kanan kiri nah kalau ini kanan apa ya lupa gue kalau ini foto di kanan iya foto kalau gak rekam di kanan sama sih kurang lebih oh quick 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 button terus apa ya oh soal drone-nya soal drone-nya soal drone-nya ini Vimi kalau kamera kamera Sony kamera Sony sensornya Sony lupa tipenya nanti mungkin ada di video review yang Vimi ya udah 3Xis 3Xis ya sama juga ini sama 3Xis juga Sony juga ini enggak kalau DJ dia produksi sendiri jadi DJ itu awalnya dia kan pertama kali buat drone dia cuma sendiri kemudian kenapa dia kerjasama dengan GoPro makanya itu jaman-jaman GoPro lagi hitsnya itu kan orang kalau drone DJ pasti di GoPro juga ada namanya buat holdernya lagi nah sejak tahun kalau enggak salah 2016-an sejak DJI Phantom itu DJI Phantom 3 nah itu dia DJI mulai membuat sendiri kamera gitu makanya awal dari penurunan penjualan kamera GoPro sekilas sekilasnya terus ini tinggian tinggian ini aku gue lupa kalau enggak kalau enggak 300 kalau di aplikasi 300 300 sampai 500 gitu meter meter kalau senti 3 meter doang nah terus jangkauannya 5 5 kilo tapi reelnya 5 kilo belum pernah nyoba tapi ada yang pernah review 6 kilo juga bisa gitu mungkin di penyiksaan review penyiksaan gitu di youtube ada kalau ini gimana kalau ini maksimal 500 meter maksimal 500 meter tinggian ya tinggi loh itu setengah kilo jadi kalau misalnya di perkotaan itu biasanya 500 di pedesaan tetap 500 jadi betul-betul ini enggak bisa naik 1 cm pun enggak bisa nah kalau jangkauan itu 7 kilo 7 kilo oh lebih jauh nih jauh 2 kilo walaupun saya enggak pernah guni karena saya lebih pengumar ketinggian jangkauan apalagi di Makassar kan banyak ini ya banyak gedung pengaruh juga ya banyak BTS jadi BTS berpengaruh jangkauan walaupun tapi ingat bro kalau bisa ketinggiannya jangan terlalu tinggi maksimal kalau menurut aturan itu cuma 120 meter 120 ya aturan resminya kalau di atas itu enggak boleh itu dilarang karena itu memakan daerah dari rintasan terutama helikopter helikopter kita enggak boleh di atas 120 ya ingat itu terus apa lagi lagi kamera udah kemudian kalau fitur kalau fitur gimana fitur-fitur kayaknya standar kayak ada mode-mode terbangnya kan ada droni gitu-gitu ada ya ada mengitari objek ada yang naik ke atas gitu fitur follow follow me follow fitur circle circle kemudian fitur ini sih droni apa namanya kalau disini droni jadi kayak jauh gitu kalau jauh nggak ada kalau disini nggak ada kalau ini fitur kayak tripod juga ada fitur tripod jadi kayak mau kalau mau foto kayak tadi foto yang apa long exposure kayak tadi malam dia harus tripod kan dia harus steady steady kayak timelapse kayak timelapse gitu ya ada ada fiturnya dari sini tapi kalau itu sih kayaknya fitur-fiturnya itu nggak jauh beda kalau ini sama mirip sih kayaknya dan itu kalau gue pribadi jarang jarang pake karena lebih seneng manual lebih puas terus off-light terus kemudian soal flight time ya lama durasi terbangnya kalau ini klaimnya itu 27 tapi realnya kalau gue pake biasanya kisaran 23-25 lah oh gitu kalau terbang-terbang nyantai itu 23-25 kalau ini kalau disini malah kalau di gongkusnya di kotaknya itu 27 tapi gue sering pake sampai 30 menit lebih ini tapi jangan diikutin bahaya bahaya kalau udah warning kalau misalkan gue lagi terbang tinggi itu karena gue misalkan mau terbang tinggi misalkan sampai 500 meter turunnya kan lama makanya harus full dan sampai gue tuh biasanya udah mepet banget karena kecepatan turun itu lebih lambat daripada naik gitu jadi hati-hati kalau 30 menit biasanya minimal iya iya bagus juga tuh jadi dulu gue pake spark itu gak enaknya itu cepet abis baterainya kan 8 menit abis kan harus ganti baterainya repot gak enaknya kalau durasinya lebih lama jadi lebih puas gitu kemudian soal kualitas gambar kualitas video sama fotonya kalau ini udah 4K resolusi fotonya juga lumayan besar udah oke lah buat fotografi atau videografi kalau ini ini udah bisa 4K juga kemudian untuk foto juga oke sama sekali fitur ini fiturnya ada fitur D-lock namanya jadi kalau videographer biasanya kan kalau diwarnain yang biasanya pada color grading warnanya ibatnya kata orang warna pucat ini ada fiturnya namanya D-lock ini juga ada F-lock cuma beda-beda beda depannya aja ya tapi apa sama ada mode-mode lain juga ada ya ada yang sign book tapi ini gak pernah aku pake juga sih jarang dipake sih kayak gitu kemudian V-fit yang saturasinya tinggi sama iya mirip-mirip sih ini satu produsen ya terus apalagi buatan mana ini Cina Xiaomi Cina ini juga met in Cina bikinnya di Cina tapi perusahaan Amerika ya di Cina nah ini biasanya ini gue tanya sekarang ini biasanya dipake buat apa aja buat video ini di Youtube oh di Youtube di Youtube aja gue iseng-iseng kalau travel gitu gak gak banyak yang ini sih buat komersial gitu gak sih gak berarti ini juga biasanya dipake buat traveling buat 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 sesuatu yang kita sering dibawa-bawa pake buat temen-temen drone droni yang sukanya itu lebih ke traveling kita rekomendasi yang bisa lipat-lipat gini ya enak gitu kalau dibandingin kayak Phantom itu kan ribet ya bawa-nya buka lagi dan gue masang pasang propeller dan sebagainya itu ribet dan makanya kenapa di hampir semua produk DJI ini yang paling lama dan paling laku yang laku di DJI nah makanya ini juga niru kan nah makanya ini niru ini makanya ini niru ini karena ini laku jadi Xiaomi ngikutin itu apa harga? harga kalau harga ini kalau dolarnya itu 500 sekian tapi kalau udah nyampe Indos di distributor itu gak tau ada yang resmi sih kalau gak tau udah ada yang resmi di Tokopedia itu 7,8 keluarnya tahun? 2019 awal oh baru ya baru keluar ya 2019 awal jam lama kalau ini keluarnya itu sekitar tahun 2017 awal 2 tahun lalu waktu keluar itu harganya sekitar 22 juta 22 juta ya yang combo itu 22 juta kalau yang non-combo itu sekitar 20 jutaan combo itu udah dapet remote sama charger mau buat di mobil tapi kalau gue aku belinya itu sekitar 17 juta setahun kemudian setahun kemudian 17 juta kalau gak salah sekarang itu harganya tinggal 10 juta deh oh 10 juta second aja masih 10 juta ya 10 juta nih masih dicari orang masih dicari orang masih banyak kalau gak salah udah gak keluarin barunya lagi deh karena udah ada Mavic Pro 2 Mavic Air jadi buat teman-teman yang punya budgetnya sekitar 10 jutaan maksimal 12-13 dengan bisa Mavic Pro atau ini ya betul pilihannya inilah ya ya terus nanti oh iya nanti mungkin kita bisa lihat perbandingan kualitas videonya sama foto dari dua drone ini tapi mungkin nanti di video yang lain gak di video perbandingan yang ini nanti teman-teman bisa lihat tinggal klik aja apa biasanya disini ya kartnya ya kartnya itu kartnya itu rekomenasi video selanjutnya ada di atas ini jadi teman-teman bisa lihat disana ya buat video komparasi Vimi X8 sama Mavic Pro ini sekian aja terima kasih yang sudah nonton jangan lupa subscribe channelnya Bang Andi Daeng Drone dan Daddy Vlog Sampai juga sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Wr Wb Sampai jumpa ya ya